Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Kolose, pasal 1. Dari Paulus yang dipilih oleh Allah menjadi utusan Yesus Kristus, dan dari saudara kita, Timotius. Kepada saudara-saudara Kristen yang setia, umat Allah di kota Kolose. Semoga Allah, Bapak kita, melimpahkan berkat-berkatnya kepada saudara, serta memenuhi saudara dengan damai sejahteranya. Bila mana kami berdoa bagi saudara, kami selalu mulai dengan mengucap syukur kepada Allah, Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab kami telah mendengar betapa saudara beriman kepada Tuhan dan betapa saudara mengasihi umatnya. Saudara berharap akan kebahagiaan surgawi sejak Injil pertama kali diberitakan kepada saudara. Berita kesukaan yang telah saudara dengar itu sedang menyebar ke seluruh dunia. Di mana-mana berita itu mengubah kehidupan orang, seperti yang terjadi pada saudara ketika saudara mendengar berita itu untuk pertama kali, serta mendapat pengertian betapa besar kebaikan Allah kepada orang-orang berdosa. Yang membawa berita kesukaan ini kepada saudara ialah Epaphras, rekan sekerja yang sangat kami kasihi. Ia adalah hamba Yesus Kristus. Ia berada di sini mewakili saudara sekalian untuk menolong kami dalam pelayanan. Dan dia juga lah yang menceritakan kepada kami betapa besar kasih saudara kepada orang lain, yaitu kasih pemberian roh kudus. Sejak pertama kali kami mendengar tentang saudara, kami terus-menerus berdoa dan mohon kepada Allah supaya menolong saudara mengerti kehendaknya, supaya menjadikan saudara bijaksana dalam hal-hal rohani, dan supaya cara hidup saudara selalu menyukakan hati Tuhan serta memuliakan dia, sehingga saudara selalu berlaku baik dan ramah kepada orang lain. Sementara saudara terus belajar mengenal Allah lebih baik lagi. Kami juga berdoa supaya saudara dipenuhi dengan kuasanya yang mulia, sehingga dapat terus maju apapun yang terjadi. Selalu dipenuhi sukacita dari Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Bapak yang telah menjadikan kita layak mendapat bagian dari segala hal indah yang dimiliki oleh mereka yang hidup dalam kerajaan terang. Ia telah membebaskan kita dari kegelapan kerajaan iblis, serta membawa kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya, yang telah menebus kita dengan darahnya dan mengampunkan segala dosa kita. Kristus adalah gambaran yang tepat dari Allah yang tidak kelihatan. Ia sudah ada sebelum Allah menciptakan suatu apapun. Sesungguhnya, Kristus sendiri adalah pencipta, yang menjadikan segala sesuatu di langit dan di bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dunia roh dengan raja-raja dan kerajaannya, dengan penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintahnya. Semuanya dijadikan oleh Kristus bagi dirinya dan bagi kemuliaannya. Ia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan kuasanya mengatur segala sesuatu. Ia adalah kepala, sedangkan tubuhnya, ialah umatnya, yaitu jemaat yang dibangunnya, dan dialah pemimpin semua orang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi, dalam segala hal, dialah yang pertama. Karena Allah ingin agar seluruh dirinya ada di dalam anaknya. Karena apa yang dilakukan anaknya, Allah telah menyediakan jalan agar segala sesuatu dapat datang kepadanya. Segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi, karena darah Kristus yang mati di atas salib, telah mendamaikan segala sesuatu dengan Allah. Saudara juga termasuk, sebab dahulu saudara jauh dari Allah, dahulu saudara musuhnya, membenci dia, serta terpisah dari dia oleh pikiran dan perbuatan jahat. Tetapi sekarang, ia telah memulihkan saudara sebagai sahabatnya. Semua ini dikerjakannya melalui kematian jasmani Kristus sendiri, di atas salib dengan tujuan membawa saudara kehadirat Allah, dan memungkinkan saudara berdiri di hadapannya tanpa celah, tanpa sesuatu yang dapat menyebabkan saudara ditegur Allah. Satu-satunya syarat ialah bahwa saudara harus mempercayai kebenaran, serta memegangnya dengan teguh. Kuat di dalam Tuhan, yakin akan berita kesukaan bahwa Yesus mati untuk saudara, dan tidak pernah ragu-ragu bahwa ia menyelamatkan saudara. Inilah berita kesukaan yang datang kepada saudara masing-masing, dan yang sekarang tersebar luas ke seluruh dunia. Dan saya, Paulus, sangat bersuka cita dapat mengabarkannya kepada orang lain. Sebagian pekerjaan saya ialah menderita demi saudara sekalian. Tapi saya senang, karena saya membantu menyelesaikan penderitaan Kristus bagi tubuhnya, yaitu jemaat. Allah telah mengutus saya untuk membantu jemaatnya, dan untuk menyampaikan rencananya kepada saudara-saudara, yang bukan bangsa Yahudi. Rencana itu telah dirahasiakannya selama abad-abad, dan generasi-generasi yang lampau. Tetapi akhirnya, ia dengan senang hati mengungkapkannya kepada mereka yang mengasihi dia, dan yang hidup bagi dia. Dan segala kekayaan, serta kemuliaan rencananya itu, juga untuk saudara-saudara, yang bukan bangsa Yahudi. Inilah rahasianya, bahwa Kristus di dalam hati saudara adalah harapan saudara satu-satunya akan kemuliaan. Kemana pun kami pergi, kami memberitakan Yesus Kristus kepada siapa saja yang mau mendengar, dan kami berusaha sedapat-dapatnya menasihati, serta mengajar mereka. Kami ingin membawa tiap-tiap orang kepada Allah dalam keadaan sempurna, karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi mereka masing-masing. Inilah tugas saya, dan saya dapat melakukannya, semata-mata, karena kuasa Kristus bekerja di dalam diri saya.